Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten melantik pengurus Komite Da'wah khusus di selas-sela rapat kerja 2019 di Anyer, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Sabtu 7 Desember 2019. Ketua Umum MUI Banten Dr. Kihaji Romli mengatakan, organisasi baru di tubuh MUI memiliki dua tugas utama, yakni da'wah di masyarakat desa dan kota. Dikatakannya Komite Da'wah khusus merupakan organisasi bentukan MUI Pusat di Provinsi Banten. Target komite ini sangat berat dan strategis, sebab berdekatan dengan Ibu Kota. Da'wah di desa dilakukan dengan dua hal, yakni dengan lisan dan dengan perbuatan, sementara da'wah di kota dilakukan pena dan digital, ucap Kihaji Romli. Ditegaskannya tugas Komite Da'wah khusus semakin berat, terutama ketika dikaitkan dengan tantangan era digital atau dunia maya. Dunia maya adalah tantangan terberat Komite Da'wah khusus. Dunia maya adalah lapangan terbuka, tempat dirupikuk informasi dan berbagai kegiatan manusia. Semua spek kehidupan ada di sana. Oleh sebab itu, Kihaji Romli mengingatkan agar Komite Da'wah khusus aktif memanfaatkan dunia maya untuk berda'wah, termasuk mencegah muncul dan menyebarkan radikalisme dan terorisme. Tanpa memanfaatkan internet dan digitalnya, da'wah memerangi terorisme dan radikalisme pun akan sulit dilakukan. Insya Allah tahun 2020, MUI Banten akan mulai memperkuat digitalisasi. Mulai dari perpustakaan hingga pengarsipan, akan masuk dalam program digitalisasi MUI Banten. Sebab kecenderungan agar patwa menyebabkan 10 kriteria yang terhadap itu dicabut. Kalau dicabut, tidak akan menggabung keamanan dan tiba-tiba orang-orang saja melakukan sesuatu. Oleh karena itu, kita akan menggabung keamanan dan tiba-tiba orang-orang saja melaporkan.